Halo sobat YouTube balik lagi di channel saya masih dengan seputaran CPNS 2023 nah ada kabar ini buat teman-teman yang lulusan SMA teman-teman juga bisa mendaftar CPNS 2023 nah untuk syarat dan dokumen yang harus dipersiapkan apa saja sih teman-teman bisa simak videonya sampai selesai untuk calon peserta CPNS 2023 ini untuk lulusan SMA tentunya harus teliti melihat syarat serta kita mempersiapkan dokumen untuk melakukan pendaftaran nantinya nah bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai calon peserta CPNS 2023 sekiranya harus melengkapi dokumen-dokumen berikut dari sekarang agar tidak keliru ketika pendaftaran CPNS 2023 dimulai terutama dokumen-dokumen yang sekiranya sangat penting dan menjadi perseratan untuk mengikuti tes CPNS 2023 karena untuk lulusan SMA atau SM khas derajat tentunya juga memiliki peluang untuk mengikuti pendaftaran CPNS 2023 ini bahkan di tahun ini peluang bagi lulusan SMA untuk bisa menjadi ISN juga sangat besar nah untuk itu para peserta CPNS 2023 yang ingin mendaftar menggunakan IJC SMA harus memperhatikan baik-baik perseratan di bawah ini agar tidak keliru jika melihat sesuai dengan peraturan Kementerian Pan Irbir nomor 45 Garing 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil atau PNS di lingkungan instansi pemerintah bahwasannya rekrutmen atau tes CPNS 2023 akan diprioritaskan bagi Jabatan Pelaksana prioritas saja nah namun tak hanya itu jika kita melihat dari kebijakan pemerintah di tahun ini bahwa longan atau rekrutmen CPNS 2023 sepertinya memiliki beberapa arah pinjakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia dimana kebijakan tersebut akan berfokus pada pelayanan dasar seperti tenaga kesehatan guru atau dosen hakim intelijen dan talenta digital namun terkait perseratan CPNS 2023 sebenarnya cenderung sama dengan perseratan CPNS pada umumnya tetapi untuk membenarkan antara para lulusan SMA atau Simcas The Derajat yang ingin melakukan penaturan CPNS 2023 nah apa saja perseratan mengikuti tes CPNS 2023 yang pertama yaitu usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun terhitung saat melamar CPNS 2023 kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan atau tidak dengan hormat sebagai PNS rejurit TNI anggota Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta kemudian tidak berkependudukan sebagai calon PNS atau PNS rejurit TNI atau anggota Polri kemudian tidak menjadi keanggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis selanjutnya memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar selanjutnya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah dan yang terakhir yaitu persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPPK selain persyaratan di atas ada pula beberapa berkas dokumen yang harus dilengkapi untuk mengikuti CPNS bagi para lulusan SMA atau SMK sederajat apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk mengikuti CPNS 2023 yang pertama yaitu ijazah SMA sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan kemudian salinan akte kelahiran atau fotokopi akte kelahiran selanjutnya yaitu fotokopi KTP atau biasanya yang diminta yaitu fotokopi KTP yang asli kemudian yang keempat yaitu daftar riwayat hidup dan kelima pas foto ukuran 3x4 itu pas foto ini biasanya berlatar belakang merah nah selanjutnya yaitu surat lamaran untuk mendaftar di CPNS 2023 biasanya untuk format surat lamaran ini sudah disediakan di portal sscisnbkn.go.id nah namun sebagai informasi untuk para peserta CPNS 2023 informasi terkait dokumen di atas biasanya sewaktu-waktu akan berubah sesuai dengan kebutuhan instansi yang dipilih untuk mengikut seleksi tes CPNS 2023 untuk itu segeralah persiapkan diri anda untuk mengikuti tes CPNS 2023 ini oke sekian dulu informasi mengenai CPNS 2023 buat teman-teman yang baru ketemu channel ini jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini selamat menikmati selamat menikmati